Jadi perwira, jadi sebenarnya cita-citanya Makanya Ibunya tidak bisa datang Iberoski senang juta Karena memang masih belum Wadah badannya Bisa pikir juga Terlalu sedih Terlalu sakit Tadinya mungkin Cita-cita anaknya tercapai Tapi Anaknya sudah Tidak Tidak pulang ke Jambi Langsung pulang ke Jambi Saya tidak, saya di Jakarta Oke Penghargaan, kakak presiasi yang tertinggi Pada alamakku UTE itu sudah berbaik hati Mengirimkan tiket Mengundang orang tuanya Lalu juga Joshua itu anak pandai Dia selesai tepat waktunya Dan IPK-nya di atas 3 3,28 Sudah tahu ke kamu Pinter kan ya 3,28 Jadi memang Dari awal Cita-citanya memang Supaya Bisa sarjana Dan hari inilah Kita melihat Tercapai cita-citanya Walaupun orangnya sudah tidak ada Saya juga mengharapkan semoga ini menjadi inspirasi ya Bagi banyak orang-orang lain di seluruh Indonesia Untuk Marsikola setimbo-timbo Nah kalau kata orang Batak Apa itu? Bersekolah setinggi-tingginya Iya kan? Iya Ini nyonya sinambela Barat buru utam Buru sinambela nyonya lupa barat Tadi malam Pak ayah yang berjudul Sudah datang gitu Sudah 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 Terus ada pencinta sama nombor Dari jenis Sherly Sherly ya Sherly Pak yang kembali Sherly Sherly belum kenal ya Belum tahu Sherly Sherly 6.10 yang bercerita Terus ada pencinta sama nombor Ken Kan ibunya guru Jadi Eda Rosli Simanjutat itu Adalah seorang guru Yang berhasil Menjadi keempat Anaknya itu Mandiri Bekerja Dan Bersekolah tinggi Semuanya Sementara Gaji beliau itu Hanya 600 ribu Honor ya Per tiga bulan Kasihnya tiga bulan Sekali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa